Berita WSBK hari ini, pebalap tim Go11 Ducati WSBK, Andrea Iannone masih belum bisa menjaga konsistensinya di musim perdana di ajang WSBK tahun 2024. Setelah meraih kemenangannya di Aragon pada Rei 1, ia tidak bisa tampil dengan baik pada balapan WSBK di Estoril, Portugal. Di mana pebalap asal Italia ini harus bersusah payah beradaptasi dengan cuaca di sirkuit Estoril, Portugal yang terus berubah-ubah. Mantan pebalap MotoGP ini tidak bisa tampil maksimal dari hari Jumat yang merupakan sesi FP1 dan FP2 di mana Iannone hanya menempati posisi 20 dan 14. Cuaca yang berubah-ubah mempengaruhi sesi free practice kami pada hari Jumat, di mana kami hampir selalu berada dalam kondisi yang rumit. Estoril adalah track yang bagus dan balapan di sini bisa menarik, ungkap Iannone. Setelah melewati hari Jumat yang rumit, Iannone masih saja kesulitan pada sesi FP3 di mana ia harus menempati posisi 16, di mana catatan waktu Iannone tertinggal 4,8 detik dari Jonathan Rhea yang keluar sebagai pebalap tercepat. Di sesi Superpol pebalap yang berusia 35 tahun ini juga tidak bisa tembus dalam 10 besar di mana Iannone harus start dari posisi 12. Dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 54,516 detik, tertinggal 2 detik dari toprak yang jadi pebalap tercepat. Start dari posisi 12 membuat Iannone tidak bisa berbuat banyak di race 1, di mana ia tidak memiliki kecepatan balapan yang bagus sehingga harus puas finish di posisi 9 tertinggal 24 detik dari toprak yang finish di posisi 1. Saya cukup puas, mengingat kami tidak punya data di sini, ungkap Iannone. Namun, pada akhirnya saya berhasil melaju dengan kecepatan yang sama dengan pebalap di depan. Kami mengumpulkan data penting untuk Superpol race dan race 2, kami pasti harus bekerja untuk masa depan dan memperbaiki beberapa aspek, tetapi kami optimis. Di balapan Superpol Iannone juga tidak bisa berbuat banyak di mana ia hanya mampu finish di posisi 9 dan di race 2 mantan pebalap MotoGP ini hanya mampu finish di posisi 8, ia tertinggal 17 detik dari toprak. Ada kemajuan bagus akhir pekan ini, dibandingkan kemarin, ungkap Iannone. Kami mampu mengambil langkah maju dengan bagian depan untuk balap Superpol dan bagian belakang untuk balapan 2. Yang penting adalah perasaan yang saya rasakan dengan motornya adalah salah satu yang terbaik sepanjang putaran. Ini adalah detail yang menyoroti evolusi yang terjadi sepanjang tahun. Kami berharap mendapatkan akhir pekan yang baik di Jerez untuk putaran terakhir musim ini. Setelah race di Estoril Portugal Iannone duduk di posisi 7 kelas men dengan mengoleksi 211 poin, ia tertinggal 4 poin dari Michael van der Mark yang duduk di posisi 6 kelas men dengan mengoleksi 215 poin. Balapan berikutnya di Jerez Spanyol minggu ini, dengan sirkuit yang sudah ia kenal, sepertinya minggu ini Iannone bisa kembali bertarung di barisan depan. Terima kasih telah menonton